Saya tak mikir, aku yang biasa ini kan sulit membedakan mana yang medis, mana yang non-medis. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya kepada yang ahnya. Penyakit non-medis yang disebabkan oleh sihir, telur, tenung, sandat, guna-guna. Itu mudah sebenarnya cara membedakannya. Biasanya kalau penyakit-penyakit yang berasal dari gangguan-gangguan jengit itu, dia datang pada sore sampai malam hari. Sekitar jam? Habis asar misalnya. Padahal siangnya bebek saja. Atau ketika masuk rumah, dia sakit. Kusing, mual, segala macam. Tapi keluar rumah, sehat. Ada yang seperti itu. Lebih sering adalah ada sesuatu yang bergerak di badan. Seperti kedudan? Ya, seperti kedudan tapi bergerak, pindah-pindah. Atau seset, panas, rasa gatal. Dan itu pindah-pindah. Penyakit yang berhubungan dengan sihir, jawanya santet, itu ada tiga pemain. Yang pertama adalah orang yang menyuruh dukunya, kemudian dukunya itu sendiri, dan jin. Ketika dibersihkan, jin-jinnya menyebabkan sakit itu, dan itu bisa pasien merasakan lebih nyaman. Tapi mesti ada dukun yang akan bermain dan mengembalikan santet itu lagi. Bersihkan lagi? Nanti bersihkan lagi. Nah, bagaimana cara untuk supaya penyakit itu tidak datang lagi, biasanya kita akan melakukan semacam dialog secara batin dengan dukunya, agar dukunya itu tidak mengirim lagi secara batin. Kita akan ketemu di alam yang berbeda, dan kita akan melakukan semacam negosiasi, baru bisa menyelesaikan masalah itu. Kecuali dukunya itu memang sudah legau, ketika diambil penyakit yang akibat ulahnya itu, ya sudah lah, biarkan. Itu kan cepat selesai. Tapi masih ada satu masalah lagi, ketika yang mengirim, yang membeli santet itu, masih belum terima, dia akan mencari dukun baru. Yang lebih? Yang lebih hebat, biasanya. Dan itu akan kembali lagi ke proses awal. Makanya hal-hal semacam itu memang perlu kepasraan yang luar biasa pada awal. Dan resikonya untuk praktisi sendiri? Jelas sangat berisiko, karena dukun bisa marah dan menyerang pelik. Wah, menakutkan saudara. Chris Tanto adalah seorang praktisi pengobatan non-medis asal Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalani profesi yang digelutinya ini selama 5 tahun terakhir, dia juga tercatat sebagai bagian dari Yayasan Metafisika Awalul Hidayah, Kabupaten Batang. Dengan bekal ilmu yang dia pelajari di Yayasan tersebut, pria yang berumur 40-an ini telah malang melintang dalam dunia pengobatan non-medis. Selama ini, beliau menggeluti profesinya sebagai spesialis praktek beda aura, buka cakra, menetralisir energi negatif, menguatkan energi positif yang bermanfaat untuk berbagai macam hajat hidup, seperti mempermudah proses jodoh, rezeki, usaha, dagang, karir, maupun menguatkan aura kecantikan, dan lain-lain. Sampai saat ini, beliau tinggal tepatnya di Duku Bulak RT 1 RW 6 Desa Jambiarum, kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pria yang berpenampilan nyentrik ini telah mengobati beragam penyakit non-medis yang dialami oleh ratusan pasiennya, yang tersebar baik dari Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Purwodadi, dan sekitarnya, bahkan ada juga yang dari luar Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton!